Sampah masih menjadi permasalahan di objek wisata pantai air manis Kota Padang. Pasalnya hingga saat ini, sampah yang berserakan masih terlihat di objek wisata unggulan Kota Padang tersebut. Kondisi ini membuat buruk citra pantai air manis di mata pengunjung terutama wisatawan dari luar kota. Sebagian pengunjung asal luar Kota Padang mengaku cukup terkejut dengan kondisi pantai air manis yang banyak dipenuhi sampah. Pasalnya kondisi yang ditemui jauh dari ekspetasi mereka. Bukan hanya permasalahan sampah, pengunjung juga mengaku kurang nyaman dengan pengelola mainan yang berebut menawarkan jasa mainannya. Ini untuk lokasinya sampah ini sudah sangat berserakan ya, jadi kurang bagus untuk wisata ya. Terutama kita kan dari Pekubo, bagusnya kalau kita melihat di sini, bagusnya kan sampahnya bersih, adem gitu. Tidak ada sampah terutama di sini ya, jadi untuk kedepannya sebaiknya sampahnya dibersihkan kita dari daerah, enak kalau berkundung di sini gitu. Baru pertama kali datang-kundung di sini, menengok situasi kebersihannya kurang mendukung ya. Harusnya ada, ini di sini kalau ada, kalau masih untuk mengembangkan ini, kebersihan ini dulu ditingkatkan. Ya, karena pembunung datang ke sini pun semakin ini. Kalau soal pelayanan, cukup lah ya, tapi ditingkatkan kalau dari segi, dari pembdanya, pelayanannya, kalau sudah ada yang menawarkan, jangan berbeda-beda harga-harga yang ada di sini. Tim Liputan, Padang TV